Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Aku tidak akan bisa memaafkan perbuatan Surokerti yang telah menyiksa dan membunuh ayah kita. Hanya demi kamu. Kali ini aku mengalah. Jadi, kau akan membebaskan mereka, Yu? Aku sudah mencarikan Tabib untuk mengobati luka-luka dan tangannya yang kuntung, supaya dia tidak mengerang kesakitan. Tapi aku tidak akan membebaskan mereka, Sri. Karena mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak mengenakan kalau sempak aku lepaskan. Terima kasih, Yu. Setiap malam aku selalu berdoa, agar kau kembali menjadi Yu Kanti yang baik dan penuh cinta kasih. Sri, Kanti sudah lama mati karena penderitaan yang bertubi-tubi. Kanti sudah dikubur dengan seluruh derita batin yang dialaminya. Sekarang yang ada adalah Nyai Basingah yang tetap akan mengasihimu sampai kapanpun. Nyai Basingah yang akan memberimu empat puluh dayang dan payung dengan perada emas untuk melindungimu dari panas matahari. Subhanallah, 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 Subhanallah. Ki! Ki, Kidadab. Siapa? Kami, Ki. Tambak Boyoh dan Citrowiryoh. Oh, apalagi kalian. Aku sudah muak kalau kalian masih mau membicarakan kebejatan demang dan istrinya itu. Ki Dadak, mungkin doa kita selama ini sudah mulai dikabulkan Gusti Allah. Maksudmu? Ada utusan dari Mataram datang kemari mau menangkap kembang sempol. Dia mengirim surat untuk menantang demang itu mengaduk saktian Ki. Nanti dulu. Siapa nama utusan itu? Raden Ronggoki. Memang dia masih muda, tapi kelihatannya dia punya isi. Kalau tidak salah, yang namanya Raden Ronggoki itu putra tertua Senopati. Ya, memang aku dengar. Putra sulung Senopati itu terlahir sudah sakti. Kulitnya atos, bahkan keris sakti macam apapun tidak bisa melukai tubuhnya. Di samping itu, dia juga memiliki aji gelap ngampar. Itu dia, Ki. Baru mendengar keberaniannya untuk menantang kembang sempol. Saya sudah yakin bahwa pemuda itu pasti ada isi. Demikian pun dari sorot mata dan pembawaannya. Tapi jangan salah. Mondosio juga sakti. Kalian bisa bayangkan. Rampok sakti seperti kuda pawana alias yung setan. Dia bisa bunuh. Demikian pun demang Wirojoyo menantuku. Tapi Ki, kalah atau menang Raden Ronggoki melawan kembang sempol, nasibnya tetap menguntungkan kita. Mungkin bedanya kalau sampai Raden Ronggoki yang kalah, maka terpaksa. Kedemangan ini akan menjadi rata oleh orang-orang Mataram. Betul juga otakmu, Tanpa Boyo. Kalau begitu, kalian harus memberitahu secara ketuk tular kepada orang-orang yang masih setia kepada kita. Agar mereka selalu waspada untuk menghindari hal-hal yang tidak mengenakan. Nah. Lalu, apakah kalian sudah punya rencana bagaimana menyampaikan surat tantangan itu? Terus terang belum, Ki. Belum, Ki. Tentu saja kalian tidak sendiri. Sebab, bisa-bisa, begundal-begundalnya Iba Singa akan mencincang kalian. Pikirkan itu baik-baik. Ada yang melempar panah, tangkap dia. Baik, Ki. Ayo, ayo, ayo. Buat dipping. Beger, 승angan atas adalah Terima kasih kerana menang. Aduh, maaf Nyai, terpaksa saya mengganggu. Ada apa Kakang? Kakang Mondosya pulang? Bukan Nyai, belum. Ini ada surat yang dilemparkan dengan anak panah untuk gedemang. Lain kali kalau tidak terlalu penting, jangan membangunkan saya, Kakang. Maaf Nyai, ini tampaknya penting. Kembang Sempol, aku dengar dari para pendekar bahwa kamu seorang jagoan yang mumpuni. Memiliki ilmu kanuragan dan kadik jayaan yang luar biasa. Perkenalkan, nama Kuraden Rongo dari Mataram. Lazimnya seorang pendekar akan menjajal kehebatan ilmunya dengan pendekar yang lain. Kali ini aku menantang kamu untuk mencoba kehebatanmu. Kutunggu kamu di padang pengembalaan kerbau, Raden Rongo. Siapa itu Raden Rongo? Saya tidak tahu, Nyai. Mungkin jagoannya Mataram. Dia akan membayar semahal-mahalnya atas kelancangan yang dia perbuat. Banyak orang yang tidak tahu kedik jayaan yang dimiliki oleh Kakang Mondosyo. Gagah dengan bercak darah yang mengotori baju. Gagah dengan bercak darah yang mengotori baju. Jangan lupa untuk menangkannya siapa. Jangan lupa untuk menangkannya. Saya sangat berkembaluri. Tidak usah digubris, Kakang. Siapa yang mengirimkan surat ini? Seseorang melemparkannya dengan anak panah. Kurang ajar. Kamu pernah mendengar siapa itu Raden Ronggon, Nyai? Tidak, Kakang. Kakang Tembini juga tidak tahu. Diantara kalian, siapa yang pernah mendengar nama Raden Ronggon? Saya sudah mendapatkan keterangan tentang Raden Ronggon, Kitemang. Ternyata putra sulung Senopati, Ingalogo. Kabarnya dia sakti Mandraguna. Mungkin dia sengaja dikirim bapaknya untuk melawan Kitemang. Pengecut yang kutungu-tungu Senopati sendiri yang datang sebelum sampai kusatroni ke Mataram. Sebenarnya, makin cepat aku menghadapi dia, makin baik. Makin jelas siapa yang pantas menguasai Tanda Jawa. Maaf, Kitemang. Saya masih agak kurang paham. Sebenarnya ada urusan apa dengan Raden Ronggon? Kalau perlu, biar kami berdua yang menghadapinya. Dia menantangku. Dia melemparkan surat tantangan itu ke rumah ini. Terima kasih telah menonton!